Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Oke Jun, sampai nanti, ntar malam saya ke kamar kamu ya. Yee, ke kamar. Mau ngapain? Hmm. Sekarang daripada kita nunggu di sini si Sarah gak keruan, mendingan sekarang kita jalan-jalan ke Amerika. Gimana? Oh iya bener, kalau si Sarah datang biar dia terbingung-bingung sambil memblek, karena kita gak ada. Bener, bener-bener. Kita kerjain dia. Wah, kita udah sampai om di New York. Wah, itu tuh tuh tuh, itu tuh. Itu patung Liberty. Bagus ya? Bukan bagus lagi, bos. Wah, asik nih. Om, aku juga pengen ke daerah barat. Seperti California, Hollywood. Ya, itu mah kecil, bos. Sekarang petangkan mata, bos. Oke. Wut saya, bos. Buka mata lagi. Itu Golden Gate. Berarti kita udah sampai di San Francisco. Sebenarnya di sini masih pagi ya. Kalau gitu, kita turun dulu cari sarapan ya, bos. Tidak ada orang yang bisa melihat itu. Si Jun sama Mustafa kemana ya? Oh, mereka di Amerika. Mau menghindari aku ya? Kalian merasa lebih pintar dari aku ya? Mustafa, Mustafa. Mau main kucing-kucingan? Boleh. Apa sih susahnya ke Amerika? Mana ya mereka? Oh, mereka jauh di sana. Nah, aku akan ganti gaya Amerika. Aku datang, Jun. Mustafa. Nah, ini kita gimana nih, bos? Ketal Los Angeles. Ini kan daerah Hollywood yang terkenal itu, om. Om, perbanyak lebih tinggi lagi dong. Biar Jun bisa lebih terluasa melihat pemandangan di sini. Oke, bos. Kalau begitu kita menikmati. Ntar udah rasa kejun ya, bos. Yes. Si Mustafa tidak akan menang melawan aku. Dia dulu itu bekas murid ayahku yang paling bandel. Tahu. Makanya, dia gak pernah punya kerempangan banyak untuk mendapatkan ilmu dari ayahku. Sekarang kamu lihat kan, Jun. Betapa hebat kamu ini. Kamu gak salah kalau mengatakan suatu saat nanti aku akan menjadi seorang petulakan tangguh. Mau apa sebetulnya kamu? Cuman, ingin kesenang-senang saja sama kamu. Oke, Jun. Mau dibawa kemana saya? Up to you. Enggak, saya gak mau. Om, Om Jin. Subhanallah. Bos, adanya indah sekali ya, bos. Bos, no. Bos, Bos, kemana, ne? Wah, itu sih, mustahil pas yang aku menuju kemari. Tentang setan, Jun. Aku harus mengamankan kamu dulu. Ini demikian sama anakmu. Sarah, Bos saya duniai gimana? Loh, kok nanya aku sih? Jangan main-main, Sarah. Tadi aku mendengar suaranya. Tapi mana dia? Kamu lihat sendiri kan? Saya sendirian aja di karbet ini. Sebaiknya kamu hentikan ketemilanmu. Dan kembalikan bosku dalam keadaan masih putus. Aku rasa kita tidak perlu bentuk gara-gara urusan ini, kan? Kamu ngajak, Mustafa. Silahkan. Aku pengen tahu sampai di mana kehebatanmu. Seperti yang diceritakan oleh saudara-saudara kita. Tidak. Aku tidak akan meladenimu. Bukan karena aku takut, Sarah. Tapi karena aku menghormatimu sebagai anak pamanku yang sekaligus dia adalah guru. Bagus. Sekarang kamu mau apa? Baiklah, O.C. Sarah. Aku menyerang. Tapi aku titipkan bosku dan kamu harus mengembalikan dia dalam keadaan selamanya. Oke. Sampai ketemu di lain kesempatan, Sarah. Dalam waktu dan global yang sama. Serio. Akhirnya aku menang. Keluar, Jun. Kamu dengar sendiri, kan, Jun? Si Mustafa sudah menyerahkan dirimu kepada diriku. Iya, tapi itu bukan berarti kamu sudah mendapatkan sayang. Loh, kenapa? Kamu kan sudah ada di tangan saya sekarang. Tapi hati saya nggak bisa kamu miliki. Saya nggak mau. Selalu kamu, Jun. Kurang apa sih aku? Kurang cantik? Kurang sakti? Atau kurang mudah? Bukan. Bukan. Kamu cantik, mudah, sakti lagi. Terus apalagi? Aku serius mencintai kamu, Jun. Nah, itu dia. Saya nggak bisa mencintai kamu. Karena kita berlainan dunia, Sarah. Maaf, Sarah. Saya nggak bermaksud untuk menyakiti hati kamu. Bagaimana caranya, ya? Aku anak akal. Sekarang waktunya bertindak. Mudah-mudahan penyamaranku tidak ketahuan. Operasi Langit Biru. Maafkan saya, Sarah. Sarah, apa-apaan kamu? Ayah. Cinta tidak bisa dipaksakan anakmu. Tapi ayah. Ayah kan sudah menindah. Karena kelakuanmu. Aku terpaksa muncul kembali ke dunia. Coba kamu renungkan. Umur kamu sudah 2.000 tahun. Kamu sekarang mencintai anak laki-laki yang baru berumur 18 tahun. Apa yang kamu bisa harapan dari anak yang masih ingusan itu? Dari golongan manusia lagi. Padahal banyak golongan jin yang ganteng, sakti, yang tergila-gila sama kamu. Coba. Kalau mendiang ibumu masih hidup, dia akan malu sekali melihat kejadian ini. Sudahlah. Sekarang kamu segera kembali ke negeri kita di timur tengah. Jalani hidup ini secara wajar saja. Baik, ayah. Maafkan, Sarah. Jangan ragu-ragu lompat. Aku tahu kamu punya keberanian. Ya? Sarah pergi, ayah. Dadah, Jun. Assalamualaikum. Nanti aku akan kembali, Jun. Alhamdulillah, bos. Selamat. Iya, om. Sebetulnya dari tadi, Jun sudah menduga kalau ini om Jin. Ya. Karena tempoh hari kan pernah berubah juga seperti ini, kan? Iya, bos. Ya, om Jin terpaksa melakukan penyamaran ini untuk menghindari bentrok dengan Sarah, bos. Dan sekaligus supaya bos makin yakin bahwa inilah wajah paman om Jin. Ya, penyamaran yang om lakukan ini cukup bijaksana juga, om. Anyhow, kita harus tetap waspada, bos. Sebab siapa tahu Sarah ini tiba-tiba muncul, bos. Humpung lagi di Los Angeles, Jun juga pengen ke Disneyland, om. Jun nggak tahu Disneyland itu adanya di sebelah mana. Ah, bos. Jangan-jangan itu tuh yang banyak mainan anak-anak tuh, bos. Tuh. Oh iya, ya. Saksana, yuk, om. Yuk, yuk, yuk. Om, ayo mendarat, om. Udah lapar nih. Oh, cek. Masa sih, Jin yang sudah mati hidup lagi? Belum pernah terjadi. Aku curiga. Jangan-jangan ini cuma akalnya si Mustafa. Tapi, untuk berhadapan langsung sama ayah, aku takut. Coba deh, aku selidiki dulu. Dengan jalan begini, Junai didanjin itu yang mendampinginya tidak akan dapat mengenali aku. Mau pesen makanan apa, bos? Pesen makanan apa, yom? Di sini ada makanan apa aja sih? Yang jelas bangsa rendang jengkol, gado-gado. Nggak ada di sini, bos. Ya jelas aja, nggak ada, om. Dia juga tahu. Tapi, dari aromanya sih, mereka jual bistik, om. Tuh. Kak Habib. Dia ngomong apaan sih? Ngomong apa ya? Nggak, dia bilang gini. Kita mau pesen makan apa gitu. Oh, bos pesen aja kesukaan, bos. Gampang. Enak aja. Jun kan belum pernah ngomong bahasa Inggris sama orang Amerika, om. Om aja deh yang ngomong. Gimana, bos? Om Jin kan belajar bahasa Inggris dari you, bos. Kumahatu. Are you okay? Yes, I'm okay. I... Nah, gitu dong, bos. Pesenin buat om Jin, bistik dinosaurus, pake bumbu kecap panis, bos. I... Terus, om Jin aja dulu lagi mau ngomong apa. Jangan ngomong dulu. Jun juga nggak tahu mereka punya makanan apa. What are you talking about? Um... So long, Fred. I don't know he's talking to himself. I think he's crazy. Hello, apa kabar? Hah? Bisa bahasa Indonesia? Tinggal nyetel indes aja kok. Ngomong Jawa pun gue bisa. Lawang aku suen yang Semarang kok. Mau bahasa Inggris juga boleh. Dear, please. Apa lo leleat gue? Pukul lagi mejanya, bos. Om Elo. Hei, anak muda. Kenapa dia panggil kamu, bos? Hah? Om koboi bisa liat bangsa jin juga ya? Habis, bos. Dia juga bangsa jin. Oh, di Amerika ternyata ada bangsa jin juga. Bisa ngomong bahasa Indonesia lagi. Kenapa kamu panggil dia om? Yang panggil dia om kan cuma si Mustafa. Loh, kok dia juga tahu nama om Jin Mustafa? Gak salah lagi, bos. Ini Sarah yang nyamar jadi koboi. Bos, om Jin Tempari kan pernah cerita. Kalau terjadinya jin itu dari api. Jadi mereka bisa merubah badannya tinggi, pendek, lebar. Bahkan beberapa jin yang berilmu tinggi bisa merubah badan wajahnya jadi macam-macam, bos. Eh, kenapa kamu membuka rahasia bangsa jin? Sudah, Sarah. Kamu ngaku aja bahwa kamu Sarah. Kalau terus terang hukumannya enteng. Kamu juga dong merubah kembali jadi Mustafa. Aku segan melawan ayahku sendiri. Eh, eh, eh. Jangan sampai aku melakukan kekerasan terhadap kamu. Nyaho! Kawan kamu kenal siapa aku? Sarah, jangan sombong kamu. Ternyata kau hebat juga, Mustafa. Oh my God. Oh my God. Hey, jangan bikin ribu tempat ini dong. Mereka udah hubungi polisi tuh. Oke Jun, sampai ketemu. Aku akan kembali. Bos, kita cari restoran yang lain yuk. Ayo. Where have they come? Adan Del? Yam. Yam. Iya, Pak. Panggil Jun. Ter-terlambat lagi sekolahnya. Padahal si Jun jemalem kan paling duluan pergi ke kamarnya. Tapi kok bangunnya malah paling lambat dari kita-kita sih? Wah, udah deh. Alamat Santi suruh nungguin dia lagi ntar. Sant, ntar dong berangkatnya barengan. Kayak gitu. Pak, udah Yam panggil, Pak. Tapi gak ada jawaban. Udah gitu kamarnya dikunci lagi. Ketok dong Yam, ketok. Udah Pak, udah Yam ketok tiga kali. Sampai tangan Yam sakit. Apa dia lagi sakit ya? Dari dulu. Jun, bangun Jun, udah siang. Jun, udah setengah tujunin nanti terlambat lagi. Jun, aduh Jun. Lampau amat sih tidurnya. Wah, jangan-jangan si Jun malah gak ada di dalam om, belum pulang. Emang kemana dia? Can I help you? Yes, I want the pink one and piano please. Bos, kita harus cepat pulang, bos. Hah, aduh gimana nih om? Don't worry, bos. Tenang, hadapi. Iya, iya, iya. Om, mawasi. Tenang aja. Jun, aduh. Apa boleh buat, mah? Mesti kita dobrak nih, mah. Aduh, diuburnya rupin. Satu, dua, setia. Apaan sih? Kenapa sih, bang, nabrak-nabrak aja. Sorry deh, Jun tidur lama banget. Mimpinya indah. Mimpi.